Untung kamu ganteng kata dia gitu kan? Kamu ganteng, kalo gak ganteng saya sobek-sobek Pas diajarin ya, sebenernya sih seneng aja diajarin Cuma kalo misalkan udah masuk kelasnya Mbak Bertha, Mas Ari Tulang Semuanya banyak dekat-dekat Apalagi Mbak Bertha ya gitu ya kan Wah udah kayak wah gimana ya Aku tuh pernah salah waktu pas penerapan solmisasi Yang dihajarin sama Mbak Bertha gitu ya kan Mbak Bertha pernah yang marah gitu ya Mbak Bertha sih gak mungkin Ini orang kok salah-salah mulu sih gitu ya kan Kenapa sih gak fokus gitu kan Terus langsung terlontar lah kata-kata Tapi untung awalnya enak Dia bilang gitu kan Untung kamu ganteng kata dia gitu kan Kamu ganteng, kalo gak ganteng saya sobek-sobek Itu momen yang saya ingat banget Pada saat itu Lucu sih gitu loh ya kan Tapi setiap sisi itu Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil Terus Mas Ari Tulang juga Walaupun mungkin saat ini saya juga tidak menerapkan Dan saya Tapi biasa nih kalo misalkan Mungkin dan saya tidak terlalu kayak dulu ya Yang bener-bener kondio banget Kalo sekarang kan mungkin lebih luas aja Karena pengaruh dari olahraga juga gitu kan Tapi setidaknya Pada saat zaman dulu tuh Pas Javi itu itu Apa ya bisa dibilang hal yang menyeramkan gitu Karena kita harus Karena Mas Ari Tulang itu kan perfectionist gitu Gak boleh salah Gerakan sekecil apapun juga itu gak boleh salah Harus compact gitu kan Jadi biar keliatan rapi gitu Jadi itu kalo misalkan dibilang Momen yang paling berat itu ya itu Momen pada saat kelasnya Mbak Berta dan Mas Ari Tulang Paling-paling berkesan? Ya kalo kalian berkesan Ya pada saat di asrama Dimana kita itu tidak Tidak apa ya Tidak sibuk dengan ngapalin lagu Tidak sibuk dengan ngapalin koreo Kita berbaur Jadi orang biasa jadi orang Ya udah kita Kita ngobrol, kita santai Kita apa ya Sebenernya sih waktu-waktu yang Buat kita istirahat itu Kita terapkan Untuk saling mengenal satu sama lain gitu ya kan Jadi yang berkesan itu Ya selain Selain eliminasi Sebenernya kalo eliminasi itu udah dekat sih sebetulnya ya kan Tapi kalo misalkan yang bener-bener yang Berkesan itu yang Yang kita ngumpul Tidak ada kompetisi, tidak ada jual saingan Di dalam diri kita Kita disini seperti Apa ya Saudara Anggaplah kita ini sekolah Sekolah musik gitu Terima kasih Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati